Prestisi, lebih karena prestisi. Jadi kayak contoh ya, udah ada nama di dunia Mobile Legends, kayak oh iya aku livestream Rame, Youtube Rame, tapi kalau pasti ada kayak perasaan kalau nggak jadi juara itu ngeganjel, di setiap player itu pasti. Dari saya pribadi ya, saya sebenarnya di sisi pro player yang maksudnya benar-benar bersaing di level Indonesia cuma Mobile Legends. Sebelumnya cuma turnamen paling antar kota-kota gitu lah. Mungkin ada yang berpikiran bahwa aku nge-livestream Rame, dapet duit banyak, tapi kalau aku beda. Kenapa aku balik ke dunia pro skin? Karena ya itu prestis, pengen juara. Ya, pasti setiap player berpikiran sama lah pengen juara. Dunia udah fancy sebenarnya, tapi di season 4 ternyata balik ke pro skin lagi. Waktu itu cuma rencana satu season, tapi nanggung. Kemarin kan, puji Tuhan, juara tiga. Di itu pun kita nggak nge-GH segala macem, tanpa persiapan lah kasarnya, tapi kita bisa sampe juara tiga. Aku mikir, waktu itu memang waktu kalah tuh kecewa, ada kecewa lah. Cuma di satu season aku mikir, itu juga kita tuh nggak nge-GH, nggak ada persiapan segala macem, nggak ada coach segala macem, semua kita pikir sendiri. Jadi aku merasa, yaudah kalah itu wajar gitu loh. Kalau wajar, kenapa sih nggak coba satu season lagi, aku berkorban lagi satu season, untuk hasil yang lebih maksimal gitu kan. Dari umur gua sekarang, gua masih pengen ngelanjutin MPL ini sih. Apa-apa lah, lu gagal gitu kan, masa depan lu masih panjang gitu, jadi ya bisa dicoba lagi gitu kan. Jalanin yang menurut kamu terbaik, selagi itu masih positif. Terima kasih.